jadi kita menghias punse adenium menggunakan lumut-lumut paret ini kita lagi cari apa lumut untuk bahan-bahan buat pot punse adenium ya biar tampilannya tampak lebih cantik dan indah nah misalkan lumut-lumutnya ini yang kita ambil yang sudah ada lengket dengan tanahnya jadi waktu kita tempel di pot bunga adeniumnya itu dia cepat hidup jadi kalau tanahnya ini sedikit ataupun kering itu biasanya akan mati ya ini biasanya banyak lumut-lumut ini banyak di paret-paret tempat lembab ya paret-paret perumahan nya jadi nggak perlu jauh-jauh kita cari oke ditempel-tempel aja nah ini adalah penampakan setelah finishing bonsai adenium dengan pot dari styrofoam dilapisi dengan semen kemudian dicet dan tanahnya kita kasih lumut ya lumut paret bekas yang udah kita cari di paret-paret perumahan kita nah ini temen-temen ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi temen-temen pecinta bonsai adenium nah ini juga beberapa yang sudah kita kasih hiasan lumut di atas tanah potnya jadi tampilannya jadinya lebih cantik dan elegan temen-temen ya